Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah amma baan Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Abu Bakar Ba'asyir Yang sempat dipenjara selama 15 tahun Kasus terorisme Yang pada tahun 2021 kemarin bebas Dan sebetulnya kita sudah berbahagia Karena sempat setelah keluar penjara Abu Bakar Ba'asyir Menerima Pancasila Dan videonya viral Namun ternyata setelah dia menerima Pancasila Kembali viral lagi Video Abu Bakar Ba'asyir pernyataannya yang Samalah ingin menegakkan khilafah Segala macam syariat Islam Segala macam yang kayak gitu Biasalah ya Nah sekarang Di momen Kita sedang bersedih sebetulnya Karena kita tahu sama-sama Kita bersuci Al-Quran Ada yang membakar Oleh seorang politikus Dan kita kecam sama-sama Gak boleh ada satupun kitab suci Kitab suci agama apapun Yang dilecehkan oleh manusia Gak boleh ada Islamophobia Gak boleh ada Kristenmophobia Dan agama yang lainnya Gak boleh Agama itu yang menjadi naungan manusia Untuk bisa berbuat baik Ya apapun agamanya Mestinya sepakat sama-sama Tetapi persoalannya Selalu di dalam agama itu Penganutnya ada yang radikal Nah ini masalahnya Orang Islam ada yang radikal Orang Kristen ada yang radikal Orang Hindu segala macam Ada yang radikalnya Urusan pemahaman ini Satu lagi urusan pemahaman ini Hingga pada akhirnya Kan Islam diidentikan dengan Agama pedang Agama perang Segala macam Karena ada beberapa Orang Islam Yang menyalahgunakan agama Untuk melakukan Kejahatan Terorisme Segala macam Itu Nah oke Kita kesampingkan dulu Karena membahas ini Akan terlalu panjang Kita kembali ke tema Abu Bakar Bashir Memanfaatkan Kesempatan itu Kesempatan membela Al-Quran itu Dengan dia meneriakan Cita-cita yang Sedari dulu Dia inginkan Seolah menganggap Bahwa negara ini Bukan diatur oleh Aturan Islam Bukan diatur oleh Aturan agama Bahkan seolah-olah Bertentangan dengan agama Dia kemudian Meneriakan bahwa Orang Islam Harus menguasai Harus kemudian Memimpin Aturan agama Mestinya yang Mengatur manusia Bukan aturan manusia Yang mengatur Manusia Atau yang mengatur Agama Oke lebih lanjut Kita simak dulu nih Apa pernyataan Si Abu Bakar Bashir Dan memang Demikianlah Sunnah Nabi Selama umat Islam Tidak punya Kekuasaan Selama itu Dilecehkan Oleh karena itu Harus kita berjuang Bagaimana kita Di Indonesia ini Punya kekuasaan Indonesia ini Harus diatur Dengan hukum Islam Sehingga tekat Sehingga kuat Tetapi Kalau kita hanya rela Tinggal di bawah Pemerintah-pemerintah Yang menolak Hukum Islam Kita selalu Dilecehkan Kita selalu Dihinakan Bukal Alhamdulillah Tidak ada Kesadaran kita Semuanya Mau berjuang Membelah Kitab suci Al-Quran Yang Dihinah-hinah Dengan orang kafir Tadi sudah dijelaskan Oleh Bala Ustadz tadi Beberapa Perbuatan Kurang ajar Orang kafir Orang sembahyang Sedang ditembak Masjid Diberi Apa namanya Diberi Kotoran-kotoran Dan lain sebagainya Itu memang Sifatnya setan Oleh karena itu Kita tidak Boleh ada pilihan lain Harus Berkuasa Islam harus Berkuasa Islam harus Berkuasa Islam tidak Boleh dikuasai Itu salah Perbuatan Kurang ajar Kalau ada Firman Allah Ada syariat Allah Yang tidak Boleh diamalkan Itu tidak Sesuai Jadi syariat Allah Diatur Dengan Aturan manusia Itu kan Kurang ajar Aturan manusia Yang harus diatur Dengan hukum Allah Bukan sebaliknya Tapi Kita tidak bisa Mengatur Semua aturan manusia Diberi Allah Kecuali ada Kekuasaan Oke Pertama saya ingin Mengatakan Ya Karena itu Di momen Membela Al-Quran Yang dibakar Oleh orang Kurang ajar Pertama Saya pribadi Dan saya kira Banyak orang Di dunia ini Bukan hanya Indonesia Yang juga Marah Semua orang Khususnya yang orang Islam Di seluruh dunia Bukan hanya Indonesia Marah Ngamuk Ya Mengecam Dan segala macam Tetapi Jangan sampai Persoalan ini Apalagi Si Abu Bakar Ba'asir Kemudian Pada akhirnya Menyentil Pemerintah Republik Indonesia Mestinya kan Fokus Kalau memang Sasaran Anda Marah kepada orang Yang membakar Al-Quran Kan mestinya Fokus Anda kecam Itu orangnya Anda kecam Itu negaranya Yang tidak bertindak Apapun Kepada orang Yang membakar Bukan malah Anda Berbicara tentang Republik ini Bukan malah Seolah menyalahkan Bukan seolah lagi Menyalahkan Aturan Atau sistem Negara ini Berarti kan Kalau seperti itu Kita sudah punya Kesimpulan Bahwa Abu Bakar Ba'asir Memang tidak berubah Dan tidak akan Pernah berubah Secara pandangan Ideologisnya Mengenai negara ini Sistem pemerintah Dan segala macam Dia berupaya Untuk memprovokasi Umat untuk melawan Pemerintah hari ini Dan mengubah Sistem Ya Mengubah sistem Pemerintahan ini Dengan Aturan Islam Menurut Versi kepala Abu Bakar Ba'asir Lihat Orang-orang Yang kemudian Membersamai Demo itu Ya mereka itu Juga sama mungkin Ya Menyepakati Apa yang diucapkan Oleh Abu Bakar Ba'asir Jadi satu kali lagi Abu Bakar Ba'asir Tidak berubah Dan tidak akan Pernah berubah Dan ini juga Berbahaya Satu kali lagi Dan ini juga Berbahaya Pemahaman Seperti ini Yang dianud oleh Abu Bakar Ba'asir Pun berbahaya Bahwa Satu kali lagi Kita kecam Sama-sama Apa yang dilakukan Oleh politikus Swedia itu Sama iya Kita kecam Sama-sama Bahkan kita Tahu lah Pemerintah Indonesia Akan menyebarkan Satu juta Al-Quran Dan disebarkan Di seluruh dunia Untuk menunjukkan Bahwa Indonesia Ini melawan Tetapi dengan Cara yang Begitu halus Dan bijaksana Dan itu Memang membangun Dan itu Jelas efek positifnya Ada Menyebarkan Al-Quran Satu juta Ke seluruh dunia Untuk Mengatakan Bahwa Indonesia Mengecam Apa yang dilakukan Oleh politikus Swedia itu Tetapi Bila Abu Bakar Ba'asir Malah Seolah-olah Ingin mengadukan Ya Peserta demo Dan dirinya Sendiri Dan Memprovokasi Masyarakat Untuk Mengganti Sistem Pemerintahan Yang ada Di republik ini Maka kita pun Akan lawan Abu Bakar Ba'asir Bukan Hanya Pembakar Al-Quran Yang kita Kecam Sama-sama Tetapi Pernyataan Statement Sikap Segala macam Abu Bakar Ba'asir Yang seolah Mengatakan Pemerintahan Ini Bertentangan Dengan syariat Islam Itu pun Kita harus Lawan Karena jelas Benih-benih Radikalisme Dan terorisme Dia sedang Tanam kam Kepada orang Yang mendengarkan Dia Benih-benih Pemberontakan Dia sedang Tanamkan Kepada orang Yang ada Di hadapan Dia Dan dia Tahu Ngomongnya Direkam Seluruh Juga Netizen Dia berupaya Untuk Mempengaruhi Doktrinnya Disusupkan Kepada Seluruh Masyarakat Kan Judulnya Bagus Ya Aturan Islam Harus Menguasai Masa Iya Aturan Allah Diatur Oleh Aturan Manusia Mestinya Kan aturan Manusia Yang diatur Oleh Aturan Allah Pertanyaan Kita Pertanyaan Saya Adakah Aturan Yang ada Di republik Ini Yang bertentangan Dengan Aturan Allah Gak 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 ada Konsep Pancasila Ini Sudah Jelas Termaktub Di dalam Al-Quran Ada Ya Kepada Orang Yang pintar Memang Ucapan Si Abu Bakar Baasir Ini Tidak Berpengaruh Tetapi Kepada Orang Yang awam Jelas Dia Mempengaruhi Ucapannya Dan Kita Harus Mempilter Itu Agar Tidak Terjadi Juga Kerusuhan Di Republik Antara Orang Yang Memperjuangkan Syariat Islam Menurut Persi Mereka Dan Orang Yang Tetap Memperjuangkan Ideologi Pancasila Sebagai Payung Untuk Menaungi Seluruh Rakyat Indonesia Bermacam Suku Agama Ras Dan Persi Pampersi Pikiran Anda Juga Harus Diterapkan Di Republik Ini Tidak Boleh Kan Seolah Seperti Itu Tidak Ada Kita Aturan Negara Yang Bertentangan Dengan Aturan Agama Tidak Ada Jangan Anda Ngarang Dan Jangan Coba Anda Premingkan Ke Publik Karena Kita Tidak Bakalan Berhenti Untuk Melawan Kalian Yang Mempremingkan Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak